ya jadi ya nanti kita buat yang sudah kita buat lagi, sejuta kita buat lagi, satu nomor dulu kita buat lagi kita riap soal pesta itu tapi kita ngayang aja sebagai soal yang berada di sini lu ke depan ayo lu gua, susah, lu mau ngambil ntar lagi kita hanya kongsi berkarya, kita buat karya yang baik, kita buat karya yang bagus jadi ya, berituasi, kalau penonton banyak itu adalah bonus dan ternyata sangat luar biasa sekali kalau lu sejuta lu bakal bikin aja ngonat akan mentah atau kritik gua di badannya betul ya? betul ya? betul ya? iya kalau 1 juta? kalau 1 juta, enggak kalau 550 ya? enggak ya pokoknya ya itulah gua sebenernya ya kalau lu tidak pikir kritik itu kan lebih itu pada senang aja diapresiasi sedikit mas agak, saya kasih angka kalau menonton banyak prediksi lu mana mas? lu sebagai sadaran menangkapi 500 ribu itu sudah dikatakan prediksi lu atau mana? kalau kalau mereka memang enggak punya target sih jadi dari awal kalau dia tetapi di saat itu waktu gua tanya berapa? mereka enggak menangkapi angka pokoknya bagus saja nih ya sih cuma kalau gua pribadi sejak awal bikin memang aku kalau gua itu tentu biasa kerja itu harus ada target sih kerja yang ada target tuh bombal sih kerja itu setelah ngapain tapi kita perlu mencapai jadi 500 ribu itu memang angka minimal yang ada di pikiran gua waktu pertama kali di daerah itu tapi kalau peserta 500 ribu itu apa sih? peserta ini film paling menontonan? faktornya? hmm secara sinematografi gua rasa kita coba ketawarkan sosial baru sih secara baik itu dari segi komposisi dari segi warna dari segi approach ya terlepas ada satu dua kekurangan nih yang memang itu juga menjadi catatan saya tapi kekurangan itu rasanya tertutupi dengan editing yang baik kalau ya Pak Esan hal lain yang yang rasanya menjadi nilai jual dari film ini adalah pemain-pemain yang sangat mengalir jadi semua pemain disini bahkan abang-abang yang sedang lewat itu lewat dengan lewat dengan apa namanya timing dan peran yang tepat gitu gak ada yang kebetulan sih sebelah ini gak ada yang kebetulan terus gak ada yang anak-anak lari ada ibu-ibu lagi yusuf di pinggiran kereta terus semua kita susun gak ada yang susun? gak ada yang susun lu kan gak ikut adegan itu oh iya kita ikut susunnya jadi emang apa namanya approach yang kita coba terapkan di film ini yang senatural mungkin apa namanya yang dialognya juga megalir kayak orang ngobrol biasa itu gue rasa yang udah agak susah diketemukan di film ini apa namanya yang